Ya pemirsa kita ke informasi berikutnya, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo kembali melanjutkan agenda kampanye dengan mengunjungi Lampung. Ya, Ganjar bisa turahmi ke Pono Pesantren dan menghadiri kampanye akbar. Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo kembali melanjutkan kampanye dengan mengunjungi Lampung. Kedatangan Ganjar saat tiba di Bandara Raden Intan II disambut adat kerajaan Skalabak Kepaksian Pernong dengan atraksi silat labung angin. Atraksi silat labung angin kerajaan Skalabak ini merupakan tradisi adat khusus penyambutan tamu agung atau kehormatan yang datang ke bumi Lampung. Ganjar Pranowo dijadwalkan menghadiri istigosa dan doa bersama kemenangan Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Mahfud di Ponpes Rodlotus Solihin di Desa Bumi Restu, Kecamatan Panas, Lampung Selatan. Bagaimana guru agama, wabibus guru madin ya karena sebagian besar muslim mendapatkan perhatian dan insentif, bagaimana memanfaatkan zakat infak sodakoh untuk pengembangan keumatan, termasuk tentu pembinaan-pembinaan kerohanian untuk membuat anak-anak kita ya spirituannya bagus, tapi karakternya juga bagus menghormati sesama dan mereka punya jiwa yang moderat. Saya kira ini penting untuk bangsa ini. Ganjar akan menghadiri gelaran kampanye akbar di lapangan Expo Kalian dan Lampung Selatan. Kegiatan istigosa dan kampanye akbar ini dihadiri puluhan ribu pendukung dan relawan Ganjar Mahfud. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, Ainews melaporkan.